Dengan kata lain, tidak jelas apakah RNA yang diuji itu milik virus atau bukan. Kemudian, dalam kesimpulan, ditulis hubungannya dengan penyakit menular gak jelas. Dibutuhkan lebih banyak data untuk itu. Oke, jadi orang yang positif PCR itu belum tentu terkena COVID. Ini yang ngomong Oxford University. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, gue dapet endosan lagi. Sebenarnya gue kurang suka sama endosan ini. Karena apa? Ini susu kambing, guys. Gue tuh kalau minum susu kambing, rada gak doyan gitu. Soalnya bau-baunya bau kambing gitu loh. Bau anjir, ya. Tapi ini katanya pake stevia. Ini gold milk etawa. Etawa. Ya, ini pake stevia. Gue gak tau nih rasanya enak apa kagak. Kalau gak enak ya gue gak doyan ya. Walaupun kita tau sama tau bahwa susu kambing itu memang kasihannya banyak. Lebih berkasihan daripada susu tapi. Apalagi kalau ngolahnya bener. Kita coba nih, udah dibuat nih ya. Good milk etawa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Gak kayak susu kambing ratanya, guys. Beneran enak. Jangan lupa ya, guys. Etawa Rich. Ada nomor teleponnya. Kok pengen nambah lagi gue ya? Punya lu aja gue ambil, guys. Iya, enak tuh. Beneran. Etawa Rich ya, nomor teleponnya udah ada. Enak banget. Dan ini udah lah. Pokoknya nanti ada linknya juga kalau di Youtube ya. Kalau di sini langsung aja hubung ya. Dan itu enak cim. Sumpah bunya lu gak habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babi Aldo. Bersama gue Babi Aldo. Youtuber ayat biasa yang tetap sangat-satap hal sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian. Itu menjadi sakit penghapus dosa penampah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin. Ya rabbal ayat amin. Oke guys, konten kita kali ini. Ya, bukan sesuai janji gue. Tentang PCR. Kan ini covid katanya naik lagi. Itu kan tergantung PCR tuh. Udah lah. Jangan percaya PCR tuh. Iya. Itu aja pesan gue. Ini kita juga buat yang kangen Boss Darling. Beliau mudah-mudahan ya. Allah jaga beliau. Beliau memberikan penjelasan yang konkret. Sesuai dengan data dan fakta. Yang bisa masuk akal sehat manusia. Ya akal sehat. Gue gak bilang akal sakit ya. Akal sehat. Nih kita dengerin sama-sama apa kata Boss Darling. Tentang PCR. Ya. Kita dengerin sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya banyak referensi tentang ini. Banyak dokter yang... Fakta tentang prosedur pendeteksian virus yang disembunyikan. Ya. Nih. Kita ulang awal deh ya. Sebenarnya banyak referensi tentang ini. Banyak dokter yang tahu. Tapi kebanyakan gak berani ngomong. Dan referensi-referensi seperti ini ditimbun begitu saja. Tugas kami hanya menyampaikan berbagai referensi yang sangat penting. Yang selama ini tidak banyak diketahui oleh publik. Jadi beliau menyampaikan referensi-referensi data-data. Yang sesuai dengan fakta. Tentang apa itu PCR. Itu senangnya gue sama Boss Darling. Alhamdulillah gue belajar sama beliau. Ini ada referensi dari CEBM. The Center for Evidence-Based Medicine. Pengobatan berbasis bukti. Yang merupakan bagian dari Oxford University. Judulnya, Kalau hasil tes PCR Anda positif, Anda terinfeksi COVID atau tidak? Ini baru pertanyaan yang bermutu. Ya, jadi orang yang kalau di tes PCR positif, itu apakah terinfeksi COVID? Lihat jawabannya. Dan dijawab dengan fakta. Tulisan ini dibuat tanggal 5 Agustus 2020. Di situ ditulis, PCR itu alat yang handal untuk mendeteksi RNA. Tapi, apakah RNA tersebut milik virus menular atau bukan? Tidak jelas. Dengan kata lain, tidak jelas apakah RNA yang diuji itu milik virus atau bukan. Kemudian, dalam kesimpulan, ditulis, hubungannya dengan penyakit menular tidak jelas. Dibutuhkan lebih banyak data untuk itu. Oke, jadi orang yang positif PCR itu belum tentu terkena COVID. Ini yang ngomong Oxford University. Jadi, yang dipakai sama elit lokal untuk mengatakan pandemi-pandemi-pandemi. Nah, ternyata PCR-nya begini. Dan gue digunakan di saat ini itu udah pernah ngomong kok. PCR nggak 100%. Ini artinya apa? Tidak jelas hubungan sebab-akibat antara RNA yang diuji dengan penyakit menular. Kita kembali pada bahasa sederhana, prosedur penggunaan RT-PCR. Masalah yang disebut oleh CEBM Oxford tadi, adanya dipangkal sebelum masuk PCR, dan di ujung setelah diproses oleh PCR. RT-PCR-nya sendiri nggak ada masalah. Namanya mesin, tergantung dimasukkan apa dan dicocokkan dengan apa. Itu tidak diatur oleh PCR, tapi tergantung yang pakai. Tergantung panduan prosedurnya. Nah, jadi kalau gue mau perumpah makan ini, guys ya. Ini pakai bahasa gue ini. Kayak alat parut kelapa. Ada satu karung diparut nggak dipisahin dulu. Ada isi kelapa di situ, ada melon di situ, ada apel di situ, ada wortel di situ. Dimasukin satu karung itu. Diparut bareng. Ketahuan nggak? Itu yang hasil parutannya parutan apa aja? Harus dipisahin dulu. Ini dengerin secara sainsnya. Gue mau pakai bahasa-bahasa yang kita paham aja. Parutan kelapa tuh. Kalau prosesnya itu dipisahkan lebih dulu, maka bisa itu dipakai PCR untuk menentukan seseorang kena COVID atau nggak. Kalau nggak, ya susah nih dengerin penjelasannya nih. Lebih jelasnya lagi, masalah yang disampaikan oleh Oxford tadi terletak pada prosedur pengambilan atau ekstraksi RNA dari sampel swab dan masalah di ujung dicocokkan dengan apa. Jadi masalahnya ya dua ini, sebelum dan sesudah, di pangkal dan di ujung. Sekarang, kita dengar referensi standar dari DNA Learning Center yang berjudul penggunaan RT-PCR untuk pendeteksian COVID. Kita dengarkan, sampel swab yang diambil dari hidung Anda itu isinya apa. Jelaskan, sampel swab yang diambil dari hidung Anda berisi sel-sel manusia, partikel virus, dan berbagai makhluk mikro lainnya, yaitu ada jamur, bakteri, protozoa, eksosom, dan mungkin ada virus. Ini yang dimaksud oleh CIBM tadi, tidak jelas apakah RNA tersebut milik virus atau bukan. Karena sebenarnya sampel swab itu isinya banyak makhluk. Nah, di banyak makhluk itu, masing-masing punya RNA. Ya tadi kalau perumpamaan gue itu, alat parut tadi, ada wortel, ada kelapa, ada melon, ada apa aja. Diparut, bareng makan semua. Nggak jelas itu RNA-nya apa itu yang keluar dari hasilnya itu. Karena tidak dilakukan pemurnian di awal. Lanjut. Kenapa kebanyakan orang atau dokter nggak sadar? Karena memang begitu panduannya. Ini sudah terjadi selama puluhan tahun terakhir, sejak PCR digunakan untuk mendeteksi HIV. Jadi kalau ditanya, dokter akan bilang, ini sudah sesuai dengan prosedur internasional. Coba kita dengar, panduan yang selama ini diajarkan itu bagaimana? swab is inserted in the nostril and gently moved forward into the nasopharynx. Then it is rotated for a specified period time to collect secretions that contain the virus. Nah, digambarkan di sini seolah-olah dari hidung Anda itu isinya cuma virus doang. Nggak ada jamur, nggak ada bakteri, nggak ada ingus. Nah, ini seolah-olah isinya virus doang. Padahal isinya ada banyak makhluk. Nah. Kemudian virusnya dihancurkan, tinggal tersisa RNA-nya. Inilah yang diambil. Prosedur ini betul kalau sampel itu isinya virus doang. Nah, itu garis bawah, guys. Prosedur ini betul kalau isinya virus doang. Artinya, kita sebagai orang awam kadang-kadang ditunjukin video tentang bagaimana ini prosedurnya begini, kita nggak bertanya-tanya. Tapi sebagai orang yang kritis, kita bisa tahu tuh. Kita bisa mencari referensinya. Ternyata yang diambil dari sampel swab kita itu isinya banyak. Nggak cuma virus. Lanjut. Kalau ada makhluk lain, nggak jelas RNA makhluk apa yang kemudian diuji. Oke, kita jabarkan dalam bahasa yang lebih sederhana. Jadi, kalau Anda di swab, diambil sampel dari hidung Anda, swab itu isinya ada ingus, ada sel hidung, ada sel imun, ada bakteri, ada jamur, ada materi genetik bebas, ada ekspresor, dan mungkin ada virus. Kemudian, dilakukan proses ekstraksi. Sederhananya, diambil RNA-nya. Analoginya, kita mau ambil giginya si Fulan. Kita anggap lah ini sidik gigi gitu ya. Giginya si Fulan. Di ruangan itu ada 10 orang. Ada si Fulan, si Badu, si Budi, dan lain-lain. Kemudian, yang dilakukan sekarang ini, 10 orang itu dikasih air keras misalnya. Dikasih larutan kimia, hingga badannya hancur semua. Nggak bisa dikenali lagi. Tinggal tersisa giginya. Nah, gigi itu diasumsikan sebagai giginya si Fulan. Padahal bisa saja itu giginya si Budi, si Badu, dan lain-lain. Nah, kalau bahasa gue, mesin parut tadi, ada wortel, ada tomat, ada kol, ada kelapa. Mau cari hasilnya kelapa, itu diparut dulu semua barengan. Kita nggak bisa berasumsi, ini punyanya kelapa ini hasil ini. Nggak bisa. Harus dipisahin dulu. Paham kalian? Anjut. Tadi, sebenarnya nggak jelas, RNA mahluk apa, yang kemudian diuji oleh PCR. Ini masalah sebelum masuk mesin PCR. Sekali lagi, prosedur ini sudah dilakukan selama puluhan tahun terakhir. Ini antara lain yang buat Dr. Caramelis, penemu PCR dan pemenang Nobel, sangat tidak suka, alatnya digunakan untuk memfonis orang kena AIDS. Penemunya nggak sepakat. Ini dokter-dokter sini mau sepakat. Main case sini mau sepakat. Nah, beluh. Carey Mullis wafat 5 bulan sebelum berjangkitnya COVID. Kalau masih hidup, saya yakin dia yang akan teriak paling keras soal COVID ini. Iya, jelas. Ini videonya nanti gue taruh di belakang fullnya, kalian lihat sendiri fullnya ya. Cuman udah langsung dapat kesimpulan ya. Jadi buat gue, PCR itu bukan alat yang kompatibel, bukan golden standard untuk menentukan seseorang itu, terkena virus atau tidak. Dan kali ini gue berani berbicara begini, karena gue yakin ini bukan permainan elite global sudah. Ini elite lokal, yang mau memainkan lagi pandemi jilid tua untuk memuluskan jalan-jalan kecurangan pemilu. Itu dugaan gue. Jadi, mau dibuat pandemi. Nah, ini alat PCR sendiri. Ini videonya lengkap, nanti gue taruh di belakang nih. Biar clear. Artinya apa? Hasil dari PCR sendiri, itu tidak 100% menentukan seseorang kena COVID. Itu belajar kalian. Dan ini buat semuanya. Udah, kalau sakit gak usah ke PCR. Benar. Gak usah ke rumah sakit ke PCR. Dijadikan data. Lu ntar, akhirnya itu terjangkit-terjangkit. Padahal PCRnya sendiri, no. Nih, lihat nih. Hasil PCRnya nih. Nih, lu lihat. Dr. Kerry Mulis, penemunya sendiri, itu gak setuju, kalau alatnya ini, dipakai untuk menentukan seseorang kena HIV atau AIDS. Karena gak jelas, prosedurnya yang salah, bukan mesinnya. Nah, proseduran yang dipakai di Indonesia, begitu. Swah. Eh. Wih ada. Wah, positif. Wah. Gitu aja. Dan ini untuk, kalau gue, dugaan kuat gue, untuk memuluskan, jalan-jalan kecurangan di pemilu. Itu aja dari gue. Kalian simak video, lengkapnya ini, setelah ini. Pamituluh gue. Wabillahi tobe kuali daya, Warahmatullahi tobe kuali daya, Walaikum warahmatullahi tobe kuali daya, Waalaikum warahmatullahi tobe kuali daya, Makasih Bos Darling. Makasih. Keren. Ini videonya, videonya lengkap, lengkapnya. Kalian belajar ya.